Jakarta, Kompas.com, Pakar Hukum Tata Negara Bifitri Susanti menilai, proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Sebab, menurut Bifitri, diantaranya karena ada persoalan kurum dan perbedaan kehadiran fisik anggota DPR dengan daftar hadir rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK pada September 2019 lalu. Hal ini Bifitri sampaikan saat menjadi ahli dalam sidang pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang digelar Mahkamah Konstitusi, MK, terkait dengan kurum pengambilan keputusan. Pertama ada perbedaan antara kehadiran fisik dan daftar hadir, kata Bifitri saat persidangan di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 192-2020. Baka juga, kemungkinan pembahasan revisi UU KPK tak sesuai keinginan Presiden Bifitri mengatakan, sebagai anggota DPR, kehadiran secara fisik merupakan bentuk keterwakilan mereka atas demokrasi. Oleh karenanya, kerja legislator tidak dapat disamakan dengan kerja profesional yang berdasar pada indikator performa. Anggota DPR, lanjut Bifitri, punya kuasa untuk bicara di forum parlemen. Hal itu mungkin dilakukan hanya jika anggota DPR menghadiri rapat pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam sebuah rapat parlemen, kehadiran fisik anggota DPR sangat diperlukan, bukan hanya kehadiran secara administratif. Kehadiran dalam bentuk daftar hadir bukanlah tujuan dari kuasa bersuara itu sendiri namun hanya alat administratif. Pada akhirnya kehadiran fisiklah yang seharusnya dijadikan ukuran oleh mahkamah untuk menilai apakah tindakan mewakili telah dilakukan oleh anggota DPR, ujar Bifitri. Baka juga, pakar sebut revisi UU KPK terabas aturan soal partisipasi dan kurum pembentukan UU Bifitri menyebutkan, setiap anggota legislatif, berharga, suara puluhan ribu konstituen. Dia menilai, logis jika setiap wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan ke konstituennya hal-hal apa saja yang ia setujui ataupun tidak ia setujui. Mengutip pernyataan Saldi Isra sebelum menjadi hakim MK, Bifitri mengatakan bahwa pembentukan dan persetujuan undang-undang adalah otoritas istimewa lembaga legislatif yang tidak dapat dibagikan ke lembaga lainnya. Sebab, lembaga legislatif merupakan kumpulan orang yang mewakili rakyat. Oleh karenanya, semua konstitusi negara mau punya syarat batas kehadiran minimal anggota legislatif dalam setiap pengambilan keputusan. Kehadiran minimal itulah yang dikenal dengan istilah quorum, kata Bifitri. Baka juga, Jokowi, revisi UU KPK itu inisiatif DPR, sembilan fraksi setuju. Melihat proses revisi UU KPK, Bifitri menilai bahwa ada proses legislasi yang dilanggar. Dia melanjutkan, dapat dikatakan bahwa proses tersebut melanggar hukum sehingga dipertanyakan validitasnya, Mahkamah Konstitusi perlu mengambil putusan yang sebaik-baiknya dengan melihat bagaiman proses pembentukan undang. Undang nomor 19 tahun 2019 ini bertentangan dengan aturan mengenai proses legislasi sehingga ia mempunyai masalah fundamental dalam hal daya laku, validitas, sehingga ia berdampak pula pada kepastian hukum. Kata dosen sekolah tinggi hukum Indonesia Jentera itu, untuk diketahui, Rapat Paripurna Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang digelar di DPR 17 September 2019 lalu hanya disaksikan 102 orang legislator. Namun, pengesahan revisi Undang-Undang KPK menjadi undang-undang tetap berlanjut. Sebab, rapat dinilai memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota DPR yang mengisi absensi, bukan mereka yang hadir di ruang rapat paripurna. Baka juga, di sidang MK, Deni Indrayana singgung soal lebih dibalik revisi UU KPK sebelumnya diberitakan, sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2015-2019 mengajukan uji formil undang. Undang nomor 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Mereka adalah Agus Raharjo, Laodem Syarief, dan Saud Situ Morang. Selain ketiga nama itu, gugatan juga dimohonkan 10 pegiat anti-korupsi, antara lain EKS pimpinan KPK Ririana Harjapa Mekas dan Mocamat Jasin serta beberapa nama lain, yaitu Beri Alis Jahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad.